Mahkamah Konstitusi membacakan putusan final dari serangkaian Sidang Sengketa Pilpres pada hari Senin 22 April 2024. Sidang berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga 3 sore. Sidang ini hanya dihadiri pasangan nomor urut 1 dan 3, yaitu Anis Cekimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo dan Gibran kompak tak hadir dalam sidang ini. Keduanya sama-sama datang ke kantornya masing-masing untuk bekerja seperti biasa. Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan hari ini ngantor di Kementerian Pertahanan. Sedangkan Gibran yang merupakan wali kota Solo juga memilih untuk tetap masuk kantor di Solo. Lalu hasil putusan MK terkait Sengketa Pilpres 2024 ini, yaitu MK menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Anis Cekimin dan Ganjar Mahfud. Ketua MK Soehartoyo mengatakan permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan hukum. Sebelumnya, kedua kubu itu menyampaikan sejumlah permohonan. Di antaranya, meminta KPU membatalkan hasil penetapan pemilu 2024 dan mendiskualifikasi Paslo nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran. Mereka juga meminta KPU menggelar pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Nah, dengan demikian, secara tidak langsung MK menyatakan bahwa Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029. Kubu Anis Cekimin dan Ganjar Mahfud juga menuduh penyalahgunaan Bansos sebagai alat kampanye dalam memenangkan Prabowo Gibran. Namun, MK menyatakan tidak ada bukti empiris terkait tuduhan tersebut. Diketahui alat bukti yang diberikan pemohon yaitu berupa hasil survei dan keterangan ahli. Nah, kata Hakim MK Arsul Sani, jika benar terjadi penyalahgunaan dana Bansos Negara, maka kasus ini akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Meskipun begitu, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengakui bahwa hukum acara PHPU Pilpres 2024 ini memang tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat dan sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi kebijakan. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melanggar hukum meski terang-terangan mendukung anaknya Gibran dalam Pilpres 2024. Namun, tindakan Jokowi diakui memang menjadi celah dalam proses kampanye yang belum diatur hukum. Jadi, Hakim Arsul Sani menjelaskan bahwa tindakan Jokowi ini sama seperti juru kampanye yang berusaha melekatkan citra dirinya kepada kandidat yang dia dukung, supaya masyarakat ikut memilih kandidat tersebut. Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep kanjaman demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang untuk menurut hukum untuk dilakukan. Nah, namun Hakim Konstitusi lainnya, Ridwan Mansyur menambahkan bahwa dukungan Jokowi kepada Gibran itu memang benar tidak melanggar hukum, tetapi berpentangan dengan etika dan moralitas. Menurutnya, seharusnya Presiden Jokowi bersikap netral agar kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga. Jika Jokowi ingin diberikan sanksi hukum, maka harus dibuat dulu aturan yang jelas di undang-undang terkait larangan Presiden mendukung paslon tertentu. Namun, endorsement atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang Presiden yang notabene dirinya mewakili identitas negara di mana seharusnya Presiden bersangkutan berfikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara itu, berdasarkan pantauan era.id di luar gedung MK, terlihat masa pendukung ketiga paslon memenuhi kawasan MK sejak pagi hari. Masing-masing masa pendukung berharap MK mengabulkan permohonan kandidatnya. Nah, permohonan kubu Anis Cak Imin yang ditolak lebih dulu oleh MK ternyata telah diprediksi oleh pendukungnya. Pendukung Anis Cak Imin dan juga mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengatakan hal itu dalam orasinya di sekitar patung kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Ramainya masa pendukung di kawasan MK hingga patung kuda dan sekitarnya ini membuat arus lalu lintas terpantau padat. Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup dan dialihkan. Ribuan petugas polisi dan TNI melakukan penjagaan di lokasi. Namun, mereka dilarang membawa senjata api. Masa yang demo sempat menjebol pagar gedung Sabta Pesona atau gedung Kemen Parekraf. Alasannya untuk sholat zuhur di masjid gedung tersebut. Sempat terjadi cekcok antara masa dan petugas keamanan yang berjaga di gedung tersebut. Masa yang menolak hasil pemilu ini juga menggelar sholat zuhur berjamaah di sekitar patung kuda Arjuna di bawah teriknya sinar matahari. Sebagian demonstran bahkan wudhu di air kolam patung kuda itu. Usai sholat, Masa dan orator kembali berorasi tentang kecurangan pemilu 2024. Mereka meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Namun, putusan MK sudah final. Prabowo Gibran tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Dan sampai sore hari setelah MK membacakan putusannya, Masa membakar ban. Masa juga membakar foto Jokowi, Prabowo, dan Gibran karena tak terima dengan putusan MK tersebut. Sementara itu, Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud yang ditemui wartawan seusai sidang menyatakan telah menerima hasil putusan MK. Sementara itu, Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud Terima kasih.